Intro Halo pemirsa, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam uji kompetensi Suara Anda Jakarta memilih bersama saya Frida Litwina dan teman-teman semua yang sudah hadir disini tentunya dari studio, dari lobby studio, grand studio di Metro TV dan pemirsa program ini merupakan program yang kami persembahkan untuk para pemirsa khususnya para calon pemilih warga DKI Jakarta yang nanti tanggal 11 Juli akan memilih siapa gubernur dan wakil gubernurnya dan acara ini kami tujukan untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentunya seputar kredibilitas, kemudian visi, kompetensi dan juga memiliki sifat yang objektif dan juga independen dan ada yang berbeda dalam episode kali ini kalau selama ini kita sudah mendengarkan visi-misi dan sudah menyaksikan bagaimana para calon gubernur atau para calon DKI 1 saling berdebat dengan satu sama lain kali ini kita akan menampilkan calon DKI 2 atau calon wakil gubernur dan sudah hadir disudio akan saya tampilkan pertama-tama Pak Ahmad Riza Patria cawaguh bernomor urut 2 Pak Riza Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh sebut saya ada Dr. Pak Riza Di sebelah Pak Riza ada Pak Basiki, Cahaya Purnama, Pak Ahok yang bernomor urut 3 Pak Ahok terima kasih dan juga selamat ulang tahun nih hari ini Pak Ahok berulang tahun Yang keberapa Pak kalau boleh tahu? Keempat enam Keempat enam baik, semoga hari ini menjadi hari baik bagi Bapak ya Di sebelah Pak Ahok ada Pak Didik J. Rahbini cawaguh bernomor urut 4 Pak Didik terima kasih dan selamat datang juga Di sebelah Pak Didik ada Pak Bim Benyamin, cawaguh bernomor urut 5 Terima kasih Pak Bim sudah hadir bersama kami dan kita masih menunggu kedatangan dari Pak Nono Sampono cawaguh bernomor urut 6 yang menurut informasi sedang dalam perjalanan menuju ke sini dan sayangnya juga kami juga sudah mengundang kandidat DKI 2 nomor 1 yaitu Bapak Nahrowi Ramli, Pak Nara namun beliau berhalangan hadir malam hari ini dan pemirsa kini saatnya kita memperkenalkan para panelis yang akan membantu menguji sejauh mana integritas serta kapabilitas para kandidat yang hadir malam hari ini yang pertama Pak Effendi Gasali pakar komunikasi politik Pak Effendi terima kasih sudah hadir ada juga Pak Hamdi Muluk pakar psikologi politik Pak Hamdi terima kasih Pak sudah datang kemari Pemirsa saya akan memberikan sedikit informasi apa saja yang akan anda saksikan malam hari ini dari 4 orang dan nanti tentunya kami harapkan akan menjadi 5 orang kandidat cawaguh yang hadir mereka akan kita ajak untuk saling bertanya jawab tapi bukan kita yang bertanya kepada mereka tapi mereka akan bertanya kepada mereka sendiri dan mereka akan menjawab mereka sendiri begitu jadi nanti aturan mainnya akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh para panelis tentunya nanti di segmen kedua namun sebelum kita mulai dengan acara tanya jawab antara para kandidat cawaguh atau para kandidat DKI 2 ini kita akan saksikan dulu ada hasil polling yang sudah kami lakukan melalui website metrotvnews.com dan hasil polling ini kami kumpulkan sejak pukul 10 tadi pagi hingga pukul 17.30 pukul 5.30 sore tadi yang pertama dalam polling kami menanyakan menurut anda iya baik nampaknya ada kesulitan teknis untuk menampilkan hasil polling jadi saya akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab saya mau memperkenankan Pak Effendi Gasali coba Pak dibacakan aturan mainnya seperti apa iya terima kasih selamat malam bapak bapak calon wakil gubernur DKI Jakarta selamat malam juga semua yang hadir disini ayo dong sama-sama kita kasih semangat ke dunia sebetulnya di sebelah saya ada guru besar yang harusnya memulai iya iya tapi tadi aturan main sudah kita diskusikan ya Pak ya iya kami sudah sepakat tadi bahwa pertama-tama barangkali kita beri kesempatan kepada para calon wakil gubernur ini masing-masing ya mungkin satu menit satu menit kira-kira untuk menyampaikan selama ini kan sering dianggap bahwa oh sudah ada calon wakil gubernur nomor urut 6 ini ya silahkan baik Pak silahkan masuk Pak Pak Nono Sampono cawaguk bernomor urut 6 jadi masing-masing kita berikan rida satu menit untuk menekankan bahwa mereka ini bukan sekedar banserep tetapi mereka adalah memang dipilih secara khusus oleh calon gubernurnya masing-masing karena mereka akan punya peranan ini manasan dulu nih ya sebelum mereka saling bertanya kalau nanti mereka terpilih jadi misalnya sudah ada pembagian nanti Pak gubernurnya akan menggarap atau membahas bidang ini sementara mereka akan melakukan melengkapi di bidang apa mungkin itu untuk satu menit akan menarik sekaligus juga kesempatan untuk mulai memperkenalkan diri kembali karena ada beberapa yang belum kenal jadi langsung pertanyaannya nih Pak Effendi pertanyaannya pertanyaannya adalah silahkan selama satu menit nanti kalau terpilih sebagai calon wakil gubernur yang bukan banserep kami akan menggarap bidang ini sementara gubernurnya akan menggarap bidang itu baik, sebelum dijawab oleh para kandidat kita akan memberikan waktu kepada mereka tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut dan pemirsa kita akan saksikan dulu hasil polling dari metrotvnews.com yang kami kumpulkan seharian tadi di pertanyaan pertama kami menanyakan kepada para responden menurut anda manakah yang lebih utama dimiliki oleh gubernur Jakarta kedepannya? Pilihannya ada jujur dan bersih dan hasilnya yang keluar adalah sebanyak 44,3% kemudian tegas dan kompeten hasilnya sebanyak 45,3% dan pilihan terakhir kompeten dan diterima semua kalangan hasilnya sebanyak 11,4% jadi yang paling utama dimiliki oleh gubernur Jakarta ke depannya seharusnya adalah tegas dan kompeten seperti di grafik paling tinggi nilainya 45,3% ikuti oleh jujur dan bersih dan kemudian kompeten dan bisa diterima oleh semua kalangan dan hasil polling yang kedua kami menanyakan manakah yang harus diselesaikan dulu untuk membenahi Jakarta kami tanyakan mengenai macet, mengenai banjir kemudian masalah keamanan dan ketertiban kota mengenai macet yang meminta harus diselesaikan ada sebanyak 57,1% ini masih grafik yang pertama ini grafik yang kedua 57,1% meminta agar masalah macet ini segera diselesaikan secepatnya yang kedua adalah masalah banjir 7,1% yang meminta sedangkan masalah keamanan dan ketertiban kota selanjutnya selanjutnya juga ya ada 35,7% yang meminta jadi macet dulu kemudian aman dan tertib baru masalah banjir diselesaikan ya baik mungkin sedikit saja komentar dari Pak Hamdan mungkin Pak Hamdi maksud saya ya saya kira nanti kita lihat bahwa ternyata publik menginginkan sosok gubernur yang memang punya integritas moral yang bagus ya kita lihat jujur ya bersih 43% berkompetensi 45% dan baru yang terakhir itu tadi apa enggak yang paling yang 11% kompeten dan diterima semua kalangan jadi kita lihat disini penekanan publik publik ingin sosok gubernur yang baru ini adalah orang-orang yang punya integritas yang bisa dipercaya dan punya karakter nah jadi kami pengen dengar bagaimana Anda merespon ini dan apa yang bisa Anda yakinkan ke kami bahwa Anda memiliki kriteria ini ya ya kita simpan dulu itu Pak pertanyaannya karena kita harus break dulu dan nanti Pemirsa kami akan kembali tentunya dengan jawaban daripada para kandidat ini di segmen selanjutnya tetaplah di uji kompetensi suara Anda Jakarta memilih